Suami istri korban Air Asia dimakamkan berdekatan, jenazah Joko Suseno, korban jatuhnya pesawat Air Asia KZ8501 jurusan Surabaya-Singapura yang teridentifikasi pada hari ini diserahkan kepada pihak keluarga. Dia tidak dimakamkan seliang lahat dengan istrinya, Hayati Lutfiah, yang juga merupakan korban pesawat nahas tersebut. Dari pantauan liputan 6.com, Kamis 9 Januari 2014, makam Joko berada sekitar 3 meter di belakang makam Seng Istri di Kompleks Pemakaman Desa Sawot Ratap, Gedangan Sidoario. Sebelum dimakamkan, jenazah Joko tiba di rumah duka yang berada di Jalan Nalan No. 14 Sawot Ratap, Gedangan Sidoario sekitar pukul 16 WIB. Suami istri korban Air Asia dimakamkan berdekatan, jenazah Joko Suseno, korban jatuhnya pesawat Air Asia KZ.